Sehingga orang mengatakan, ah iya saya mau, saya mau jadi Kristen karena Kristen kayaknya baik membuat hidup saya terangkat. Tapi saudara lihat cara Injil diberitakan di dalam tahap awal, gak ada tawaran seperti itu. Orang Kristen adalah orang Buddha kok, agama Kristen adalah agama rendah, agama orang-orang bodoh. Prihatin sebenarnya. Paulus mengatakan kepada jemaat Korintus waktu awal kekristenan berdiri di Korintus. Yang percaya itu yang bodoh loh. Yang pintar-pintar gak mau percaya. Yang percaya itu adalah yang rendah diantara kamu. Bayangkan agama Kristen menyebar sebagai agamanya orang bodoh, agamanya budak, agamanya orang kurang terpelajar. Siapa mau ikut agama seperti ini? Tetapi ada sesuatu yang lain yang ditawarkan oleh kekristenan. Kekristenan menawarkan gaya hidup yang melawan dunia. Yang lihat dunia dan mengatakan, saya jadi lawanmu ya. Saya akan koreksi cara kamu berpikir. Saya akan jalankan gaya hidup yang tidak sama sekali tertarik dengan gaya hidup yang kamu promosikan. InsyaAllah. Hualaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Hualaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Annamuham. 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 Rasulullah. Rasulullah. Saya bersaksi. Bersaksi. Bahwasannya. Bahwasannya. Yada Tuhan. Yada Tuhan. Yang berhak disembah. Yang berhak disembah. Selain Allah. Selain Allah. Dan saya bersaksi. Dan saya bersaksi. Bahwasannya. 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 Nabi Muhammad. Nabi Muhammad. Utusan Allah. Utusan Allah. Alhamdulillah. IPO India. Sudah saya bisa mengajak tidak mencoba untuk mengajakan masyarakat hati Tuhan. Alhamdulillah. 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 Alhamdulillah daatuhu. Alhamdulillah. Al-Fatihah 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 Al-Fatihah